Informasi pertama pemirsa guna menjaga kebersihan dan pelestaran alam kawasan Danau Toba. Kepala Staff Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Siman Juntak menyerahkan 3 unit kapal ponton kepada pemerintah. Penyerahan kapal ponton diharapkan dapat mengatasi masalah sampah dan eceng gondok di Danau Toba. Sehingga Jenderal TNI Maruli menggagas bermula dari permintaan bantuan pembersihan alat berat untuk digunakan di kawasan Danau Toba termasuk sungai. Dalam kesempatan itu, KASAT juga meninjau operasional perahu ponton pengangkut sampah untuk membersihkan eceng gondok di Danau Toba sekaligus menyerahkan 3 unit perahu ponton kepada pemerintah Kabupaten Toba, Samosir, dan Simalungun. Inovasi ini diharapkan dapat membantu rehabilitasi lingkungan khususnya dalam menjaga kebersihan Danau Toba. Maruli menyebutkan permintaan bantuan untuk rehabilitasi lingkungan datang dari berbagai daerah seperti Jatiluhur, Manado, dan Danau Toba. Dengan adanya bantuan perahu ponton ini, TNI Adi berharap dapat terus berperan aktif dalam menunggung pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat sekaligus membantu upaya pelestarian lingkungan. Tadi sudah diskusi-diskusi, nanti kepala daerah juga akan mengupayakan sesuai kebutuhan mereka. Mungkin di daerah ini perlu satu, dua, dengan paketnya, dengan konfeyernya, dan lain sebagainya. Nanti silakan para bupati untuk memutuskan sendiri, kita akan mencoba. Terkontorannya ya dari Pemda lah, atau mungkin lingkungan hidup, atau mungkin CSR. Ini aja kami kan sudah mengerjakan sendiri dan cukup berat lah buat kami ini mengerjakan sendiri. Ini disini ada tiga unit, ada tiga unit, satu konfeyer. Ya, kita sudah buat disini kan sumber air bersih, kita hari ini juga meresmikan 50 titik. Sebetulnya ini tiga bulan terakhir saja, 50 titik. Selama ini kita mungkin sudah 200 lebih lah di sekitar Sumatera Utara.